Ke kasus lainnya, saudara kesal karena sang pacar tidak mau bertanggung jawab seorang wanita yang tengah hamil mencoba bunuh diri dengan memanjat tawar sutet. Setelah 2 jam dilakukan upaya evakuasi, pelaku berhasil diselamatkan oleh tim Sarcilacap. Berusaha untuk menenangkan. Itulah yang dilakukan oleh tim Sarcilacap saat menangani seorang wanita warga desa Kuripan Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah yang nekat memanjat tawar listrik setinggi 80 meter di komplek pasar desa setempat. Upaya evakuasi sempat berlangsung lama karena pelaku menolak turun. Sekitar 2 jam kemudian, wanita berusia 19 tahun ini akhirnya mau diturunkan. Tawar listrik pertengahan tinggi dan komunikasi yang sulit sempat membuat petugas harus ekstra hati-hati saat berusaha untuk mengevakuasi pelaku. Aliran listrik sempat dimatikan, kami koordinasi dengan PLTU kemudian dimatikan. Karena kalau tidak dimatikan, kami semua tim tidak berani untuk naik ke atas. Untuk kesulitan mungkin kita malah kesulitannya komunikasinya ya, komunikasinya. Komunikasi sama korban sakitnya kan pada saat dikaca komunikasi susah, yang kita tahu kan lompat. Petugas langsung membawa wanita ini ke puskesmasa tempat. Menurut warga, wanita ini nekat memajak tawar setelah diputus oleh sang pacar. Padahal kini kondisinya tengah hamil muda. Nanang Ananur ngaporkan dari Banyumas, Jawa Tengah.